Timnas Indonesia bisa tersingkir walau menang lawan Myanmar. Timnas Indonesia U19 tetap bisa tersingkir dari Piala AFF U19 2022 meski meraih kemenangan atas Myanmar di laga terakhir Grup A. Skuad arahan Sim Taeyong wajib meraih kemenangan demi menjaga asal lolos ke semifinal Piala AFF U19 2022. Namun, kemenangan atas Myanmar tak serta merta membuat Indonesia lolos. Indonesia dipastikan lolos ke semifinal jika mampu menang atas Myanmar dan di tempat terpisah, duel Vietnam vs Thailand menghasilkan pemenang. Dengan skenario ini Indonesia bisa finish sebagai runner-up mendampingi pemenang Vietnam vs Thailand. Jika Vietnam vs Thailand berakhir imbang tanpa gol, maka Indonesia juga dipastikan lolos ke semifinal karena punya keunggulan selisih gol atas Vietnam dan Thailand. Akan tetapi, bencana besar bakal datang jika Vietnam-Thailand berakhir seri dengan gol. Indonesia dipastikan tersingkir karena kalah head-to-head. Merujuk regulasi Piala AFF U19 2022, tiga tim teratas dengan nilai sama akan ditentukan lewat head-to-head pertandingan ketiga tim. Diketahui Indonesia hanya mampu bermain imbang 0-0, baik saat melawan Vietnam maupun Thailand. Hasil ini membuat Indonesia kalah produktivitas jika Vietnam vs Thailand berakhir imbang 1-1, 2-2, dan seterusnya. Selain wajib menang di laga terakhir, nasib Indonesia sangat bergantung hasil duel Vietnam vs Thailand. Petaka akan hadir jika Vietnam vs Thailand berakhir imbang dengan gol. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn